Pemirsa pemerintah kota Bandung mulai melakukan penataan terhadap para pedagang kaki lima atau PKL Cicadas di jalan Ahmadiyani, kota Bandung. Penataan rencananya akan dilakukan terhadap 602 pedagang dengan mengganti lapak dengan tenda yang lebih representatif. Proses penataan tersebut ditargetan rampung pada awal September 2019 mendatang. Pemirsa pemerintah kota Bandung akhirnya mulai melakukan penataan terhadap para pedagang kaki lima Cicadas di jalan Ahmadiyani, kota Bandung. Penataan dilakukan dengan membongkar lapak semi-permanen milik pedagang yang berdiri tepat di atas trotoar kawasan tersebut. Selain dilakukan oleh petugas Satp OPP dan Dinas Bina Marga, proses pembokaran juga dilakukan secara manual oleh para pedagang. Di kawasan Cicadas ini terdapat 602 pedagang kaki lima. Namun sesuai kesepakatan, untuk tahap pertama proses penataan baru akan dilakukan terhadap 25 pedagang saja. Pemerintah kota akan mengganti lapak yang telah lusuh dengan tenda yang lebih representatif, yang merupakan Corporate Social Responsibility atau CSR, salah satu perusahaan swasta. Sepakatan dengan kerajaan pendayaan dengan pemerintah kota, ini merata terhadap ini selama bertahun-tahun terlihat ini. Sekarang ada berbiasa dengan pihak Telkomsel, mereka dengan CSR-nya ingin serta berpengalaman hasil berpengalaman lokasi ini. Ini berapa lama apa nanti? Prosesnya ini kurang lebih sebulan. Mudah-mudahan di akhir, di pertengahan atau awal September ini, ini selesai. Karena ini pembangunannya bertahap dari mulai ruas putra Sahroni, terus sampai ke ujian besar lagi. Pembangunan bersama, karena sudah lama mungkin dibahas dengan Dinas UMKM maupun dengan Pak Wakil, bahwa ketika Pak Wakil sebulan dilantik, itu langsung datang ke Cicadas melihat lokasi. Rencananya mau dibikin apa Pak Imit Pak? Ya seperti semula, mungkin cuma karena pemerintah menyediakan tenda lewat CSR-nya itu PT Telkomsel. Jadi lebih rapi gitu Pak? Ya, lebih bagus, lebih rapi berakali. Cuma nanti juga ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Proses penataan PKL Cicadas ini ditargetkan rampung seluruhnya pada awal bulan September 2019. Penataan kawasan Cicadas ini menjadi penting, karena lokasi yang dijadikan tempat berjualan merupakan kawasan padat lalu lintas, sehingga kerap menjadi simpul kemacetan di Kota Bandung. Penataan ini merupakan solusi jangka pendek sebelum nantinya akan direlokasi secara permanen.